Intro Timnas Indonesia U19 kembali berhasil meraih kemenangan di laga kedua grup apiala AFF U19 2024 dimana skuad kasuhan Coach Indra Sefri kembali sukses mengamankan 3 poin berkat kemenangan 2-0 kontra Kamboja namun meskipun berhasil memenangkan pertandingan masih tak sedikit pengamat lokal maupun asing yang cukup menyoroti game plan dari Coach Indra pasalnya permainan Timnas U19 ini seolah sama sekali tidak ada kreativitas terutama saat menghadapi tim yang bermain parkir bas belum lagi keputusan untuk kembali tidak menurunkan Welber Jardim dan Jens Raffen sejak awal laga membuat banyak pihak makin bingung soal permainan seperti apa yang ingin ditunjukkan Timnas U19 kemudian yang paling bikin greget tentu saja soal pengambilan keputusan dimana para pemain U19 dinilai terlalu banyak driblang-dribbling dibandingkan kerja sama tim sesuatu yang kemudian sedikit berubah saat masuknya Welber Jardim dan Jens Raffen dimana mereka seolah dalam tanda kutip mengajari gimana caranya bermain menggunakan visi dengan melakukan 1-2 sentuhan Coach Indra Syafri kembali mendapatkan sorotan terkait game plan yang diterapkan saat laga kedua melawan Kamboja dimana tak sedikit yang menilai jika permainan Timnas U19 seolah tidak ada perubahan permainan Timnas U19 benar-benar dirasa sangat membosankan dan bikin greget di luar dari dua gol yang tercipta melalui Kadek Arel dan Iqbal Gujangge kemudian keputusan Coach Indra untuk kembali tidak memainkan Welber Jardim dan Jens Raffen dan sejak awal nyatanya benar-benar membuat permainan Timnas U19 ini sangat monoton dimana selalunya main lewat sayap dan crossing kalau tidak begitu ya cutback dan hal itu benar-benar sudah diantisipasi oleh para pemain Kamboja dengan menerapkan pertahanan Grandel walaupun pada akhirnya tetap kalah 2-0 namun dua gol yang tercipta murni semuanya melalui bola mati dan bukan dari open play Sebenarnya permainan Timnas Indonesia U19 sedikit bisa lebih mengalir tak kalah Welber Jardim masuk menggantikan Vigo Dennis di pertengahan babak pertama dari situlah pergerakan Welber yang begitu mobile membuat variasi serangan Timnas U19 sedikit lebih membaik kemudian masuknya Jens Raffen semakin membuat permainan lebih progresif dimana yang membedakan Jens Raffen dan Arhan Kaka adalah soal pergerakan tanpa bola serta kemampuan untuk melakukan umpan kombinasi walaupun Jena Raffen ini tidak mencetak gol tapi berperan penting untuk menarik lawan dan mengganggu konsentrasi lawan selain itu dari sisi build up adanya Jens Raffen dan Welber Jardim seolah dalam tanda kutip mengajari para pemain lainnya yang hobi banget gocak-gocek gak penting untuk bermain lebih simpel bukan berarti kami sedang memberi pujian berlebihan kepada Jens Raffen maupun Welber Jardim tapi memang begitulah faktanya sebab Jens sendiri pada akhirnya benar-benar rela menahan egonya untuk stay di kotak penalti dan berusaha untuk lebih terlibat dengan permainan dan melihat semua itu banyak sekali sorotan entah itu dari pengamat lokal ataupun asing soal gimana sih cara berlatih Timnas U19 terutama soal skema dan variasi serangan apakah game plannya hanya serangan lewat sayap atau gimana karena dari tulungkap sampai 2 pertandingan di piala AFF ini Coach Indra maaf-maaf saja seolah tampak tidak punya plan B kemudian pergantian pemainnya juga terkesan template memang agak kejam kami menyampaikan dan mungkin terkesan sok tahu tapi bagaimanapun melawan Kamboja yang secara individu 2 level di bawah kita harusnya kita bisa bermain lebih bagus terutama soal memanfaatkan umpan kombinasi dan pergerakan aktif antar pemain meskipun masih banyak hal yang harus ditingkatkan mulai dari kualitas passing reading the game, dan komunikasi harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang paling memiliki nilai plus pemain Sao Paulo U17 yang sejak di piala dunia U17 kemarin sudah mencuri perhatian dan apapun alasannya sangat layak untuk jadi starter karena memang secara kemampuan Welber bisa dibilang cukup dewasa bagi pemain seusianya sekarang jujur-jujuran saja jika kalian melihat bagaimana timnas U20 bermain maaf-maaf saja nih, masih banyak banget salah passing dan pengambilan keputusan dan sekali lagi maaf juga kalau sebagian besar itu dilakukan oleh para pemain lokal namun hal ini berbeda dengan Welber Jardim setiap kali memegang bola pemain Sao Paulo U17 tersebut punya ketenangan yang luar biasa selain itu pergerakan Welber Acap kali tidak sia-sia dan harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang bisa menghidupkan permainan pasukan Indra Sefri melalui pergerakannya yang sangat mobile mirip-mirip dengan Nathan Chuaon di timnas U23 kemarin yang selalu ada di mana-mana ditambah tadi ada Jens Raffen yang sebagai striker juga mampu lebih terlibat dalam proses build-up penampilan Welber yang bagus bersama timnas seharusnya bukanlah sesuatu yang harus bikin kaget karena di Sao Paulo pun ia termasuk yang menonjol termasuk ketika menjadi bagian penting tim junior Sao Paulo menjuarai Piala Gotia edisi 2019 Piala Dana, dan Piala Madewis yang masing-masing diadakan di Swedia, Denmark, dan Perancis dan berkat penampilannya yang memukau sebagaimana dilansir dari CNN kalau Welber Jardim ini sampai mendapatkan julukan Neymar from Indonesia hal itu mengacu pada kemampuan skill individunya yang bagus selain itu Welber Jardim juga pernah secara khusus menjadi pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di website FIFA saat Piala Dunia U17 kemarin dan berkaca dari itu semua wajar jika pelatih Sao Paulo junior, Alexandre Silva secara pribadi memberikan pujian kepada Welber sekaligus juga memberikan pesan tersirat kepada Coach Indra tentang bagaimana caranya memanfaatkan kapasitas yang dimiliki Welber Jardim dia adalah anak yang mempunyai karakter bagus dia menjadi teladan saat latihan dan dia pantas mendapatkan apa yang terjadi sekarang dia pemain berkualitas tinggi, pemain yang membaca permainan dengan baik dia bermain dalam pertandingan kompetitif dan dia menjalannya dengan sangat baik seiring berjalannya waktu, dia semakin dewasa dan dia akan menjadi pemain bagus di posisinya ucap Silva Dilansi dari FIFA Plus terlepas dari apapun pokoknya Piala AFF ini harusnya memang jadi kesempatan bagi Coach Indra untuk mencoba semua pemainnya karena bagaimanapun tujuan tim ini bisa tembus Piala Asia dan Piala Dunia U20 tetapi jangan terlalu idealis dengan tactical ball position yang lebih mengandalkan wing dan cutback karena bagaimanapun sedikit bermain adaptif juga enggak apa-apa tergantung lawan yang dihadapi boleh-boleh saja namun yang menjadi catatan mohon maaf banget karakter pemain lokal kita kurang bisa bermain secara efektif karena begitu dapat bola bawaannya mau dribbling dulu lewatin dulu giliran di bodi mental atau salah passing intinya belajarlah dari para pemain yang main di luar negeri meskipun secara garis besar sama namun yang membedakan kan pasti dari sisi teknik dasar dan pengambilan keputusan yang pasti intinya jangan malas untuk terus belajar meningkatkan kualitas bermain dan tetap semangat untuk semua elemen timnas U19 lalu buat para netizen jangan mengkritik pemain U19 siapapun itu ataupun Coach Indra Syafri dengan berlebihan apalagi sampai di luar konteks sepak bola karena apapun itu Coach Indra Syafri sudah dipercaya oleh Pak Ketum PSSI jadi kita dukung dan kritik sebagaimana mestinya saja terima kasih